Nah, ketika kita mampu mengenali diri bersahabat dengan diri, otomatis penyelesaian masalah hidup, penyelesaian masalah-masalah, baik itu secara ekonomi, baik itu masalah pekerjaan, itu sebetulnya bonus, jadi efek domino, jadi kita mengenali diri, jadi bukan tujuan, tujuannya adalah mengenali diri dah, itu bisa ngikut, Jadi secara otomatis gitu? Otomatis ya, efek domino, jadi kan misalnya gini, ketika kita mampu jernih nih, memandang segala apapun, memandang masalah, sebetulnya di latihan meditasi itu kan, kita bisa tuh merasakan bagaimana gejolak tubuh kita tuh, saling berdebat, pikiran, ego, terus bagaimana hal-hal dalam diri kita itu terungkap, Nah, ketika kita mampu mengamatinya, mengendalikannya, ketika dihadapin oleh masalah, kita lebih tenang, efeknya apa? Menyelesaikan masalah itu lebih presisi dan tidak menimbulkan masalah baru Nah, ini dari pertanyaan dari teman-teman mas, mas Ori ini, yang pertama, bagaimana cara yang paling sederhana untuk membangkitkan, membangkitkan dan mengolah energi cakra pada diri sendiri mas? Ya, paling sederhana itu ya, diamatin setiap titik-titik pusat psikologusnya, atau cakranya, bisa jadi kan dulu itu juga pakai, ada zikir-zikir tuh, atau pakai yoga, yoga itu juga membantu, untuk mengaktifasi cakra atau psikologus, Nah, yang membedakan itu biasanya intensitas kekuatan, atau intensitas perkembangan cakra tersebut, gitu, kalau sederhananya kita yoga aja sudah teraktifasi, atau kita ngamatin psikologus kita sudah teraktifasi, Cuma intensitas untuk powernya itu banyak sedikitnya, itu yang membedakan Terkait dengan itu mas, pengolahan energi ya, bagaimana mas mengolah energi yang tepat untuk tercapainya sebuah meditasi agar mencapai pada titik suung itu, bagaimana cara mengolah energi? Kan, kayak kemarin itu saya jelasin, bahwa satu pola latihan tertentu itu, itu mampu menghimpun energi agar rute energinya itu sesuai dengan arahan yang kita akan tuju, Yang tidak ada lebih, yang arahan yang kita tuju adalah melewati beberapa dimensi, itu kan ada jalur-jalur yang harus tersinergikan, atau saling terkonek, dengan pola-pola yang baik, dan pola-pola tertentu yang mampu mengarahkan ke situ, Nah, itulah nanti akan membentuk satu energi, itu kan gini, setiap dimensi kesadaran yang kita tuju sampai ke titik suung, itu kan frekuensinya pasti berbeda, semakin tinggi, itu semakin halus frekuensinya, terkait pun energinya Nah, kalau semakin halus itu sama dengan gini, ketika frekuensi gelombang atau energi itu semakin tinggi, rambatan panjang gelombang itu akan semakin rapat, ketika dia frekuensinya ke bawah, rambatan gelombangnya atau panjang gelombangnya akan semakin panjang, Nah, jadi sebetulnya semakin kita fokus ke atas itu, sebetulnya frekuensi kita akan semakin gelombang, jarak gelombang kita akan semakin menghimpit Nah, ini memudahkan kita untuk mencapai titik di mana yang disebut dengan suung, atau steady lah kalau bahasa yang disampaikan guru saya itu adalah steady state, jadi hening Nah, memang kebanyakan kita itu memahaminya kan gini, semakin tinggi dimensinya itu semakin sakti gitu, secara polar, padahal tidak seperti itu, semakin tinggi frekuensinya itu semakin sulit dipertontonkan memang Nah, karena frekuensi energi bukan lagi ke alam materi, bukan ke materi fisik, jadi kebanyakan kan kebingungan kita itu, atau mungkin bisa jadi saya yang salah memahamin ya, frekuensi energi yang lebih kasar atau bawah itu lebih mudah untuk dipertontonkan karena energinya kasar Misalnya kayak kebal dan sebagainya, nah tapi kalau frekuensinya halus, itu memang sulit untuk dipertontonkan karena tidak diperuntukkan untuk itu Peruntukannya adalah mengamati dirinya lebih ke dalam, agar apa kita mencapai ke titik suung Kayak gitu, nah jadi, ya kalau misalnya teman-teman ada satu metode yang teman-teman nyakini itu membawa teman-teman menjadi lebih baik Secara pola pikir, secara tingkah laku, terus lakukan Kan kadang tidak sedikit orang itu yang kesulitan untuk mencapai titik suung ketika bermeditasi, nah itu faktor yang menjadi pengalaman dari meditasi sendiri apa? Banyak, kekurangan energi berpengaruh Berpengaruh ya? Biasanya posisinya itu gedar tubuhnya, kayak goyang gini Beragam lah tergantung sensitivitas seorang tersebut Kalau nggak gitu, gelisah, tiba-tiba kok takut gitu Itu kan karena kekuatan energinya tidak mencukupi untuk di level itu Jadi ibarat kendaraan itu harusnya jarak yang kita ketempo itu sampai kelamongan, tapi bengsi kita cuma satu liter Jadi sampai dibabat, jadi cekik-cekik gini, kayak kehabisan bengsin Kayak gitu, jadi kan butuh tuh ternyata bahwa pengolahan energi pun dibutuhkan saat meditasi Untuk membuat kita lebih aman dan nyaman Jadi aman sendiri itu belum tentu nyaman Nah kalau nyaman, pasti aman Lama nggaknya itu kan saya tekan ke teman-teman Ketika teman-teman meditasi Saya bukannya mau menghalang-halangi Yang paling diperkuat awal itu niat dan tekadnya dulu Kalau niat dan tekadnya dulu udah benar, insya Allah itu memudahkan teman-teman Apakah posisi tempat atau lokasi meditasi itu berpengaruh juga dengan pencapaian suung? Berpengaruh? Nah cuma kan gini sebetulnya, itu saling terhubung lah mas Jadi di suatu tempat itu pasti ada satu energi yang mampu membawa kita Itu lebih mudah untuk menaikin fase-fase dimensi kesadaran Nah namun ketika seseorang itu memiliki satu kapasitas dan kapabilitas yang cukup Dia dimanapun bisa termeditasi Meskipun di tempat rame? Meskipun di tempat rame, kan ujiannya kan di tempat rame, bukan di tempat sepi Kalau sepi kita merasa sendiri itu udah biasa Tapi kalau di kerame kita merasa sendiri lah itu Nah kita kan harus mengakses itu Mampu mengakses aset-aset dalam tubuh kita Jadi meditasi tidak harus di tempat yang gelap Tapi dimanapun kan ujiannya kan gitu Dimanapun dalam keadaan apapun harus bisa sampai meditating life Jadi memang sangat berpengaruh mas tempat itu juga Kalau misalnya kita masih membutuhkan suplai energi dari luar Tapi kalau suplai energi kita sudah mencukupin ya Mau dimanapun kita mau meditasi ya silahkan Meskipun di tempat umum ya gak masalah Kan seharusnya kita dimanapun harus termeditasi Tidak harus nunggu di tempat yang sepi, sunyi dan sebagainya ya mas Kan itu latihan awal Untuk pemula ya mas ya Ya biar kita lebih mudah lah Terus ini mas, bagaimana Untuk menarik level kesadaran ketika kita bermeditasi itu bagaimana sekarang? Itu disesuaikan dengan kesiapan tubuh kita Jadi kalau tubuh kita gak siap ya kita akan tersendat disitu Seperti tadi tuh Kalau kita memang energi kita gak cukup ya kita berhenti disitu Nah kecuali kalau misalnya kita meditasi bareng sama seorang meditator Yang mampu mensuplai energinya untuk naik ke atas itu bisa Tapi pasti capek Kan gitu Makanya kan saya berharap teman-teman itu harus bisa mandiri Artinya harus bisa meditasi sendiri nantinya Ketika teman-teman sudah tahu aset dan fasilitasnya Bahwa kendaraan ini gasnya itu disini Rimnya disini, koplingnya disini Ini sepion, ini sepion Nah silahkan berjalan sendiri Ikutin rute dan ini mapnya GPSnya Kan enak tuh Masa mau jadi penumpang terus kan gitu Berarti kalau gitu perlu seorang pemimpin dong Ya awal ya butuh Kalau enggak gitu ya nabrak-nabrak nanti kan jadi sayang Nah ntar ke bengkel lagi tuh Kayaknya banyak Ya kalau bisa diperbaiki Seberapa penting mas kita ini untuk melakukan meditasi Ya menurut saya sangat penting Jadi tadi tuh saya jelaskan Pemeditasi itu Tujuannya itu bukan Melihat fenomena-fenomena Ataupun hal-hal Yang bersifat Apa namanya Membuat kita itu terjebak Tapi Hasil dari meditasi itu Sebetulnya adalah Ketika kita hidup di dunia ini Itu mampu enggak kita membawa Satu perubahan Satu dinamika Kehidupan yang Sekililing kita pun Merasa aman dan nyaman Poinnya itu sebetulnya disitu Tidak peduli Kamu mau sebagus apapun Meditasi fenomena-fenomena Apapun melihat planet Melihat itu Enggak ada fungsinya Ketika memang di polanya sendiri Kamu membuat kerusakan Jadi itu kan berbanding lurus Tanpa saya menyebutkan Fenomena-fenomenanya Misalnya Atau Mas Indra Tanpa menyebutkan Fenomena-fenomena Di meditasi Tapi ketika di polarnya Di kehidupan sehari-hari Mas Indra membawa kepermanfaatan Itu udah mencerminkan Bahwa meditasinya benar Kan Tolak ukurnya Waktu di dunia polar Bukan di meditasinya Jadi di meditasi itu Mampu membawa kita Pada satu situasi Untuk melihat segala sesuatu Itu Lebih bersifat esensi Lebih bersifat dalam Dan lebih luas Tujuan dari meditasi sendiri Apakah untuk menyelesaikan masalah Atau seperti apa? Ya itu kan orientasinya Banyak orang-orang meditasi Tidak sedikit kan Orang itu yang Punya tujuan Punya problem kan Terus kita meditasi Katanya bisa menjelaskan masalah Saya ingin tahu Dari mas Ori Penjelasan terkait dengan Tujuan dari meditasi sendiri Seperti apa? Jadi Kalau misalnya Saya sendiri ya mas Adalah untuk mengenali diri Untuk mengenali diri ya mas Nah ketika kita mampu Mengenali diri bersahabat dengan diri Otomatis penyelesaian masalah hidup Penyelesaian masalah-masalah Baik itu secara ekonomi Baik itu Masalah pekerjaan Itu sebetulnya bonus Jadi efek domino Dari kita mengenali diri Jadi bukan tujuan Tujuannya adalah mengenali diri Itu bisa mengikut Jadi secara otomatis gitu Otomatis ya Efek domino Jadi kan misalnya gini Ketika kita mampu jernih nih Memandang segala apapun Memandang masalah Sebetulnya dilatihan meditasi Itu kan Kita bisa tuh Merasakan bagaimana Gejolak tubuh kita tuh Saling berdebat Fikiran Ego Terus Bagaimana hal-hal dalam diri kita Itu terungkap Nah ketika kita mampu Mengamatinya Mengendalikannya Ketika dihadapin oleh masalah Kita lebih tenang Efeknya apa? Menyelesaikan masalah itu Lebih presisi Dan tidak menimbulkan masalah baru Tidak gerusak-gerusu Nah itu kan efek samping Dari mengenali diri Jadi kan mulai pertama Seseorang itu Meditasi itu karena Kebahagiaan Dia merasa damai Karena apa hormon serotonin Dopaminnya Itu stabil Jadi secara hormon sendiri Stabil Setelah stabil Dia akan mampu Untuk berdialog dengan dirinya Jadi kebahagiaan Itu cuma bonus akhirnya Ketika dia mampu Berdiskusi dengan dirinya Memahamin lebih dirinya Lebih dalam Nah disitulah Seseorang akan memiliki Orientasi yang bertingkat lagi Yaitu mendekatkan diri Kepada penciptanya Jadi kebahagiaan Itu efek Damai itu efek Kayak gitu Mas di episode Beberapa bulan yang lalu Mas Ori Pernah Membahas terkait dengan Santet ya Kalau gak salah Ketika kita di Malang Awal ya Awal ya Ini ada beberapa Pertanyaan dari Teman-teman Mas Ori Terkait dengan Santet ya Banyak sebagian orang Yang tidak percaya Santet Apakah benar Santet itu Benar-benar ada Dan ciri-ciri Allah Yang terkena Santet Itu seperti apa Ya kalau mau Percaya Mau gak percaya Juga gak apa-apa Kan gitu Tergantung orangnya Tergantung orangnya Nah itu lebih bagus Gak percaya Kan gitu Saya sendiri juga Gak mau menghabiskan energi Untuk berdebat soal itu Kalau teman-teman Percaya Monggo Gak percaya Juga gak apa-apa Lebih bagus gak percaya Karena kita lebih Fresh Untuk memahami Segala sesuatu Itu lebih holistik Nah Kalau beberapa hal Yang terkait hal itu Kan sebetulnya Kan sebentuk Benda materi Santet itu Yang ditransformasikan Menjadi in materi Berbentuk gelombang Terus dimasukkan ke tubuh Menjadi materi lagi Nah biasanya Kayak Ada benda apa Di dalam tubuhnya Itu kan sebetulnya Dari situ Nah kalau misalnya Gak percaya Ya bagus Itu menjadi Medan kuat Biofil kita Untuk mengantisipasi itu Yang berat itu Kalau kita percaya Dan meyakini Kita kena santet Itu lebih mudah Nah apalagi Fisikis kita yang kena Kayak gitu mas Intinya kita harus Yakin dan tidak percaya Gitu aja mas Ya Mending gitu Daripada percaya Bikin pusing Betul Karena enak Gak usah percaya Daripada bikin pusing Nah ini ada lagi mas Ini masih ada kaitannya Dengan santet mas Kenapa banyak sekali Dukun-dukun Abal-abal Yang bisa menantet seseorang Apakah teknik Yang digunakan Sangat mudah Ya sebetulnya Kalau kita memahamin Energi ya mudah Iya Sebetulnya Ya kayak misalnya Kita mendoakan Orang lain itu Tanpa sadar Itu kan sebetulnya Hampir sama Cara ya Kayak Santet Mendoakan orang lain Buruk maksud saya Nah kayak gitu Nah tergantung kita Kita bisa gak Karena menurut saya Ketika seorang Memahamin hal-hal Seperti itu Untuk menyakitin Orang lain sendiri pun Beliau-beliau Enggan Kecuali Kalau ada Kepentingan-kepentingan Sendiri ya Berbasis itu Menjadi Pekerjaan Misalnya Treatment dari Mas Ori sendiri Agar kita ini Terhindar dari Ilmu Santet Buna-buna Dan sebetulnya Apa maksudnya Kita lakukan Dia kuatin mental Sama fisiknya Jadi beberapa temen tuh Misalnya Dia udah kemana-mana Dia cerita Kalau kena santet Ya saya pasti bilang Udah gak usah Difikirkan Kena santet itu Ibu jangan Berpikir ke arah itu Udah lah Sekarang itu Bagaimana Memulihkan Secara fisiknya Kalau untuk masalah itu Nanti saya yang nanganin Itu dalam hal Biar mentalnya juga kuat Karena kalau misalnya Di kadang kita itu Tergiur ya Jadi kemana-mana Kita dikatain tuh Ke sini Bilang Oh ya ini ada yang menghalangi Ini ada santet Ke sini Ke sini lagi Iya ini ada santet Ini ada santet Dia mengendap Memori Bahwa dia ke santet Ya itu lebih berat Mengikisnya Jadi ketika datang Udah dibersihin Dia masih ngerasa Bahwa dirinya Kena santet Ya itu yang bikin pusing Yang berat kan Fisikisnya itu Pikirannya sendiri Pikirannya sendiri Padahal udah bersih Ya ada tuh Beberapa peristiwa Ada temen Bilangnya kena santet Oke lah Kalau Menurut saya Gak usah Kepikiran ke arah situ Ini udah bersih Tinggal Karena biofilnya udah berlupang Harus Melakukan Satu gerakan Untuk memperkuat Median biofil Nah Tapi beliau gak mau Yaudah terserah Mau gimana lagi Masih mempercayai soal Kena santet Yaudah Kan gitu ya Ditanggung sendirilah Daripada kita capek-capek Kan banyak mas Orang itu Kena problem ya Masalah Entah itu masalah ekonomi Masalah rumah tangga Dan lain sebagainya Itu larinya pasti ke Dukun Dukun Nyai Dan kerantar rumah Mas Bagaimana Agar Orang-orang yang Setiap Kena masalah Itu lari Nyaga Dukun Barumal Itu bisa Berdikari sendiri Tidak tergantung pada Barumal Itu apa Mas yang harus dilakukan Jadi Banyak hal lah Gak cuma Satu jalan Silahkan aja Cari dukun Kemana pun Misalnya Kalau udah mentok Dia akan kembali sendiri Oh ternyata yang bisa membantu saya Cuman Allah Nah saya pun juga bilang Ke teman-teman Saya tekankan Saya ini Gak bisa apa-apa Saya bilang Dan memang Gak bisa apa-apa Terus waktu Di awal Saya bilang Oh ternyata Selama ini Hanya engkau Yang Menyembuhkan Kan bukan saya Kok sebegitu Sombongnya saya Selama ini Saya kira adalah Diri saya Kan gitu Nah Nantinya pun Saya harapkan Teman-teman semua Itu hanya Berkandung Kepada penciptanya Karena yang punya Hak penuh Terhadap diri kita Adalah pencipta kita Jadi Kalau menurut saya Pahaminlah Hal-hal yang bersifat Karena santai itu Bersifat energi Pahaminlah Soal energi itu Seperti apa Setelah teman-teman Paham soal energi Teman-teman akan Mengendalikan Ketika teman-teman Mengendalikan Teman-teman akan Memanfaatkan energi Itu untuk dirinya sendiri Ataupun untuk Berbagi ke orang lain Gitu Jadi jangan langsung Dikebiar uyah Gitu Jadi pahamin dulu Kan karena Ketidakpahaman kita Kadang ada yang Digikit semut Sudah bilang Kena santai Kan banyak Kayak gitu Karena ditakut-takutin Oke kita lanjutkan Ini ada pertanyaan lagi Apa yang bisa kita lakukan Untuk membantu arwah Atau ruh Orang yang kita sayangi Misalkan Bapak Yang sudah tiada Supaya bisa damai Di sana Itu apa Ya didoakan Itu salah satunya Salah satunya Ya untuk Damai atau tidaknya Kita cuma berdoa Itu hak prilogatif Pencipta kita Kita cuma bisa berusaha Tergantung Tergantung Kita berdoa terus Jangan jadi sok jagolah Kita gak punya Apa namanya Hak terhadap apapun Di dunia ini Termasuk terhadap diri kita Kita cuma punya kewajiban Makanya manusia itu Cuma bisa ridoh Apapun yang diberikan Oleh pencipta kita Yang mudah-mudahan Allah ridoh Bagaimana cara Untuk memanggil Sedulur kembar Kakak Engkau adik ari-ari Bukur Bapak Limu Pancer Versi Jawa Yang paling sederhana Dan tidak ruwet Mas Ori Nah ini kan saya bingung Karena saya punya Definisi lain Dari itu Jadi kalau teman-teman Tidak sepakat pun Tidak masalah Jangan jadikan Ini perdebatan Ini cuma Cara pandang saya Bisa jadi Saya yang salah Jadi kalau Misalnya saya Memahamin setulur Papat Limu Pancer Itu kan sebentuk elemen Unsur elemen Pembentuk tubuh kita Karena ada elemen api Air, tanah, udara Yang satu adalah Eterik Yang disebut dengan pancer Nah mungkin Turul leluhur kita itu Memvisualkan itu Untuk lebih meyakini Elemen-elemen itu Untuk memudahkan Memahamin lah Nah cuman kalau Sekarang ini kan Kegeser Bahwa meditasi itu Harus melihat sedulurnya Sendiri di depan Untuk memanggil Sedulur-sedulurnya Empat itu Nah itu kan Saya juga bingung Itu mulai dari mana Konsep itu muncul Padahal itu kan Sebutnya sifat Dari keempat elemen Atau keempat sedulur kita Nah ketika kita Mampu mengendalikan Sifat-sifat dari elemen Itulah Yang dimana Pancer itu tadilah Yang akan mengendalikan Ya kesadaran Yang murni itu Kalau menurut saya Jadi kalau untuk Memanggil Memanggil sedulur itu Ya saya bingung Manggilnya gimana Karena saya Gak pernah Ini ya Memiliki Apa ya Memahamin Definisi yang di wilayah itu Oke mas Ini mungkin Beranyaan terakhir Karena sudah Tentu saja ya Bagaimana Cara merawat Energi di dalam diri Jadi energi itu Dia akan bisa kasar Ataupun halus Iya Nah kalau kita buat Untuk hal-hal yang buruk Kita melakukan hal-hal buruk Dalam tingkah kehidupan kita Dia akan cenderung Lebih kasar Tapi kalau kita Rohanikan energi ini Untuk berbuat baik Untuk beribadah Insya Allah itu Akan mengarah ke lebih halus Jadi merawatnya Lewat tingkah laku Oke mas Hori Terima kasih Waktunya Sudah bisa Memberikan pencerahan Pada Sudah ada teman-teman ya Saya juga terima kasih Ke teman-teman Mas Indra Mas Indra Dan teman-teman yang mendengarkan Saya berharap Teman-teman juga Tidak menelan Mentah-mentah Apa yang saya sampaikan Karena saya sendiri Masih banyak kekurangan Dan kalau Misalnya apa yang saya katakan itu Tidak membawa kebaikan Di individu teman-teman Sudah Skip aja lah Tinggalkan Tapi kalau ini Membawa kebaikan Tidaklah lebih Mudah-mudahan itu Menjadi penerang teman-teman Untuk lebih kuat lagi Meyakini Akan keesaan Tuhan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!